Pemirsa Pesta Demokrasi tinggal hitungan hari lagi. Guna menyukseskan sekaligus mengejar target yang diinginkan. Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil atau Duk Capil, gencar melakukan perekaman dan pencetakan EKTP. Ini seperti terlihat pada Jumat pagi, meski hari libur namun Duk Capil membuka pelayanan seperti biasa. Tibur panjang Istrat Miraj dan Implek tidak menyurutkan bagi Duk Capil Tanja Barat untuk gencar melakukan perekaman dan pencetakan EKTP sesuai instruksi imbawan Dirjen Duk Capil bahwa hari libur panjang dari tanggal 8 hingga 11 Februari. Duk Capil Kabupaten Kota untuk tetap membuka pelayanan seperti biasa, terkhusus bagi pelayanan dan perekaman EKTP, khusus bagi pemilih pemula. Dalam kesempatan ini, admin pencetakan EKTP Duk Capil Tanja Barat, Wil Henry menyebutkan, sejak kemarin masyarakat silih berganti merekam dan mencetak EKTP. Masyarakat yang dimaksud yakni rata-rata pemilih pemula yang baru memasuki usia 17 tahun melakukan perekaman dan mengantri untuk mendapatkan EKTP. Jika ditotalkan dalam satu hari, baik yang merekam dan mencetak EKTP mencapai 60 orang. Yang jelas, merekam dulu Pak. Nanti kalau sudah terkirim, baru langsung kita cetak. Langsung cetak ya. Berarti rata-rata ini hari libur dari kemarin itu berarti pemula ya, pemula ya khusus banyak ya. Silih berganti ini berarti pemilih pemula ya. Iya Pak. Ada kendala sendiri ya kalau untuk hingga saat ini? Apakah jaringan atau seperti apa? Jaringannya apalagi karena cuaca, bendung, hujan kayak gini kan kadang putus dia Pak. Jaringannya. Tapi untuk pelayanannya kalau hari libur seperti ini sampai jam berapa? Sampai hari kerja? Sampai jam 2, jam 3. Berarti kalau perkiraan dari kemarin data itu ada 50-an mungkin silih berganti juga. Maksudnya? Yang pemula. Dalam sehari gitu ya. Lebih Pak. Lebih ya. Tapi terlainnya semualah ya. Terlainnya semuanya. Ini pada intinya mengejar target untuk ini ya ya. Iya. Pemilih. Apa? Pemilu nih ya. Iya. Pemilu sampai tanggal 14 kita standby. Standby terus. Sementara, salah satu pemilih pemula Wahyu mengatakan ia rela datang jauh dari Kelurahan Teluk Nilau hanya untuk menunggu antrian mencetak EKTP. Memiliki KTP merupakan sebagai identitas resmi selaku warga negara Indonesia karena nantinya KTP sangat diperlukan untuk segala hal. Selain itu juga untuk menyukseskan pemilu 14 Februari dan memberikan hak suara perdana. Pertama kali ada di sana yang gratis. Di kantor, kantor, kantor jamat. Itu kayak mana tak? Tadi kita kekini ngapain? Ngambil KTPan seperti apa? Ngambil KTPan. Tinggal ngambil perekaman sudah amaran? Perekaman sudah tinggal ambil. Terima bengkel sih. Dengan adanya KTP ini seperti apa gitu? Untuk nanti hak suara pemilu itu sudah apa? Untuk memudahkan nanti tidak, apa nih, tidak ribet lagi nanti. Berarti baru masuk umur 17 ya? Iya, masuk umur 17 ke 18. Berarti ini nanti kita kan sudah bisa untuk memilih suara ini lah ya, pemilu nanti ya. Oke, kalau kita lihat nih pelayanan hingga saat ini siapa? Pelayanannya sangat ramah, baik, dan nyaman. Empat lah ya? Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.